Halo sobat youtube, kali ini spesial saya buatkan 4 case mengenai si crypto jadi saya pertama kali kenal crypto ini 2017 dan saya gak ngerti harus ngapain ya nyesel sih, nyesel banget temen coba aja saya tau crypto ini bakalan naik terus haaah siapa sangka gitu jadi di luar dugaan crypto ini malah terbang dan naik terus saya gak tau harus ngapain sehingga saya baru main crypto lagi 2022 Januari 2022 jadi semakin turun sekarang saatnya saya semakin berli ya kan ini mirip-mirip sih seperti yang sebelumnya double top terus up lagi ini kurang lebih gitu double top mudah-mudahan up lagi tuh ya kan saya gak tau kapan up-nya, kapan down-nya cuma crypto ini mother-nya tetap di BTC Bitcoin tuh kalau Bitcoin-nya naik biasanya layer pertama itu Ethereum itu naik terus layer kedua Polygon Matic mana itu biasanya naik setelah itu baru yang altcoin atau main Bitcoin dan lain-lain itu baru yang akan ikuti ya kan pertama BTC ini Tentrae monthly ini siapa sangka ini tiba-tiba terbangnya begitu tinggi ya karena banyak orang yang masih nyangkut teman-tiba jadi banyak yang tidak menjual sehingga harga Bitcoin ini tidak begitu jebol kayak 2018 ini 2019 ini bener-bener turunnya drasis-drasis banget sekarang ini masih ketahan karena memang udah banyak yang ngehold crypto-nya di D1 Bitcoin ini masih konsolidasi di area supply dan area demand-nya ini area supply, ini area demand-nya masih ketahan teman-teman tapi secara teknikal ini kayaknya masih turun lagi disini ini pengujian terakhirnya kalau ini tembus maka yang dicari itu adalah yang di bawah area demand lagi ya kan ke 20.000 US hmm, salah tahu kemana arahnya cuma di atas ketahan juga ketahan ini waktu naik ini saya sudah senang berharap supply ini ditembus ternyata nggak tembus jebol jadinya semua coinnya ikut turun ini untuk si Bitcoin next itu ada si Doge nah Dogecoin ini juga sama di bawah ada yang namanya demand di bawah ada yang namanya demand ini teman-teman yang menahan nah ini tepat demand ini dikena harus bisa naik dan saya sudah naik disini ada area supply di atasnya siapa tahu ini ditembus kalau emang supply ini bisa ditembus ini ada peluang naik lagi si Doge dan ini polanya naik ya mudah-mudahan naik ini sempat di tertingginya di mendekati kalau di rupiahnya itu 10.000 rupiah dollar kan ini 0,74 altan high sebelumnya saya pernah beli Doge ini ya benar-benar murah ini 0,0 sekian dollar ini di rupiah itu di 51 dollar 51 rupiah terus saya jualnya malah 64 rupiah siapa sangka ini harganya terbang di dan ini setelah saat ini masih banyak yang nyangkut banyak yang nyangkut nih makanya banyak yang pasrah si Dogecoin next itu ada Shiba yang sini punya Shiba dan terus nabung setiap antar rejeki saya akan beli Shiba 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 ini masih lumayan sih tapi waktu itu listing didodak disini sempat harganya turun tapi stable di bawah dan itu sempat up altan high ini menitut di harga 0,008 dolar atau 4,5 5 rupiah kalau tidak salah 0,05 rupiah sekarang ini 0,3 rupiah 0,025 0,025 0,023 sekarang saya sudah nunggu sih beberapa saya sudah garis-gariskan tetap saya menggunakan supply and demand karena ini masih beberapa ketahan di atas juga tidak bisa naik disini seller sedang banyaknya semua pada ingin jual juga Baby Doge Baby Doge ini adalah Anaknya dari Dogecoin Yang saya harapkan tentu nanti Kalau Dogecoin naik Si Baby Doge ini ketarik naik juga Tapi dari Teknik Alansis ini sudah ditembus Ini kemungkinan akan turun-turun lagi Sehingga karena saya proses saat ini Itu adalah lagi nabung Jadi semakin turun Saya semakin beli lagi To Baby Doge Naik itu ada Raca, Raca ini fundamentalnya Katanya bagus, pengembangnya luar biasa Bagus, kemarin sempat up Karena terkait Metaverse Raca-nya Sudah dikeluarkan Tapi ya saya tidak tahu Ini karena belum listing ke Binance Saya belum berani ngapa-ngapain Belum berani beli juga Banyak ini beli cuma 1 jutaan Di Raca, tidak begitu Jadi teman-teman disclaimer on ya Bukan mengajak untuk membeli Tapi ini adalah forecast saja Semoga teman-teman tambah melek Mengenai dunia per-cryptoan Atau per-tradingan Matic Matic ini ya memang salah satu fundamental yang bagus Crypto yang memiliki fundamental yang bagus Karena berapa NFT di Open Sea Terus menggunakan poligon Matic ini Dan di Next Earth juga Beli tanah itu pakai Matic juga Mana ini jelas ya Decentraline kemarin sempat booming Karena Metaverse yang pertama itu Langsung terbang Luar biasa sih Ada Cardano Wah Cardano ini sedang jebol turun Tambah turun Saya sih berharap Tambah turun lagi Pokoknya saya akan tubuh Sekarang masa masih nambung di Shiba Shiba ini karena harganya murah Jadi banyak yang bisa beli Yang lainnya masih cenderung lebih mahal Shiba ini banyak yang pengen Nah tentu crypto ini ada banyak Binance misalkan Binance matching ini Ini masih up sih Saya berharap Nanti turun dulu Biar rendah Baru saya sikat Oke itu Sedikit gambar mengenai crypto Semoga bermanfaat teman-teman Sehat selalu Dan ingat ya disclaimer on Bukan ajak untuk membeli Teman-teman wajib menganalisa Untuk mengetahui sebuah risikonya terlebih dahulu Malam-malam Silahkan tulis di kolom mental Dan thank you